Bahasa sederhananya, tanpa dukungan Surya Paloh dan Meto TV, SBY mungkin nggak bisa jadi presiden. Cinta anak itu melebihi rasionalitas. SBY sayang banget sama AYE. Memang digadang-gadang. Ini memang satu permainan kejadian yang dia beli sendiri. SBY beli sendiri. Kalau diingat bagaimana sebenarnya hubungan dia dengan Surya Paloh. Apapun itunya kan itu nggak bisa dibicarakan secara sederhan, dewasa. Eh kita rundingan dulu, sekarang mau masuk sini. Bagaimana pendapat. Bisa kan? Tadi ada yang menarik dari Budi, omongan Budi ya. Misalnya kita melihat ya soal kasus, bukan kasus, tapi isu pencalonan Mas Anies dengan Caimin gitu misalnya. Ada orang yang paling berperan besar yaitu teman Opung dan Bang RR yaitu Pak Surya Paloh gitu. Friend. Friend. Opung-pung Friend kan. Yang menariknya itu gini Opung. Banyak orang mengatakan udahlah Anies ini nggak mungkin maju. Anies ini udah selesai. Tapi ternyata... Bahkan nggak pernah di diskusi-diskusi politik tuh jarang dibahas lah karena udah susah nih barang gitu kan. Tapi ternyata... Tampil dengan kejutan. Kejutan. Dan yang terkejut bukan hanya kita, tapi Pak SBY pun terkejut. Fidato panjang ini. Fidato panjang Pak SBY. Nah ini Opung ngeliatnya kayak gimana ya Opung? Apakah Pak Surya Paloh ini emang seorang kingmaker yang punya kemampuan sehebat itu atau... Jadi kalau saya dari awal ya, masih baru pertama kali mereka bergabung koalisi pembaruan itu demokrat. Perubahan. Perubahan, kemudian demokrat, kemudian... Aku udah feeling apa yang terjadi sekarang ini itu jauh hari udah saya duga karena ada akar yang belum selesai antara SBY dengan Surya Paloh. Artinya ada akar konflik mereka berdua yang tidak selesai. Di mana pada waktu SBY jadi presiden, dia minta Jaksa Agung Endarman Supanji mereksa BLBI-nya siapa? Surya. Gitu loh. Dan kemudian pengakuannya Sudi Silalahi ke saya, SBY minta berhenti itu karena gak tahan dia menghadapi serangan Metro. Metro TV sama kemudian koran media Indonesia. Itu Sudi mengatakan ke saya. Dipanggillah Endarman Supanji yang jambi waktu itu jambi sus, supaya itu berhenti. Nah itu belum selesai. Itu maka saya baca di majalah Tempo hari ini yang mengatakan dalam pembicaraan orang Nasrim, ada persoalan yang gak selesai antara Surya Paloh dengan siapa? SBY. Gitu loh. Jadi itu, bahwa dalam kejadian itu kemudian Anies mendapat ini, ya dapat peluang dengan masuknya siapa? Si Caimin gitu loh. Nah kita lihatlah, ini masih babak-babak satu, babak dua ini adegan-adegan apa ini teater ini masih menarik. Ini belum final lah ini ya? Belum. Teater-teater ini menarik ini. Anies Caimin belum final berarti? Ya belum. Sudah final apa masih banyak gocek-gocekan maut juga nih Bu? Iya lah, ini menarik ini. Ini teater nih, teater. Cuma itu saya katakan tadi ada cerita masa lalu yang tidak ini. Tapi apakah itu variabel penting, Bu? Bukan variabel penting. Itu pada pas nilai secara nurani. Ini kan sekarang kan terserang tanda tangani, bikin lagi satu apa di tempat yang artinya agak sakral lah. Museum proklamasi, naskah proklamasi. Itu kan mengambil tempat itu kan sudah ada niat yang betul-betul baik, khas khusus gitu loh. Itu tidak jaminan. Bisa saja, cuma berumur beberapa hari tuh. Lari sih apanya si PKB-nya. Gitu loh. Itu kan yang tidak diduga-duga sama sekali. Iya, tapi yang kita kaget justru Bang Reza, ini ada aktor yang jumlahnya sedikit. Mungkin cuma dua orang living president yang kita punya sekarang. Namanya Presiden Megawati dan Presiden SBI. Yang orang par excellence lah kalau kita dianggap sebagai udah presiden, udah par excellence. Tapi Presiden SBI ini ya kemudian jadi salah satu orang yang dianggap dikorbankan, menjadi korban Bang. Dalam drama politik ini. Itu kan SBI paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Saya ingat ya pada waktu itu saya tanya sama Bang Taufik. Itu benar gak Bang lu ngomong SBI itu general apa? Anak-anak-anak. Anak-anak kecil. Anak kecil. Ya gel, ceritanya gue lagi jalan, ada wartawan nanya. Ya, yang nge-set juga mungkin orangnya SBI. Betul gak? Dia yang nanya, betul gak SBI general kanak-anak? Kali gue jalan dia bilang iya. Adi puter terus ini di Metro TV 14 kali 1 hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBI. Ya, jadi itu memang drama yang dimainkan. Dari tadinya SBI gak penting, bukan tokoh penting. Ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia. Karena dia ngerti kalau kamu dizalimi, kamu bakal naik namanya gitu lah. Orang Indonesia kan melodramatik. Nah hari ini SBI mau ngulangi taktik yang sama. Seolah-olah dengan AHY gak dijadikan calon ini, dia dizolimi gitu. Dokamanya kan luar biasa kayak dizolimi. Tapi dia lupa. Zaman udah berapa. Dan dia udah proven di masa lalu main pola kayak gini. Makanya kan gue timpe. Eh, Mas SBI mohon maaf. Sampean. Ya kan? Bilang pemimpin itu harus amanah. Ya kan? Gini, gitu. Sampean juga kan berapa kali bohong. Tama saya bujukin saya supaya mau jadi menko dia. Tanda tangan di Cikeas. Last minute kita diterpedo. Gara-gara si JK lah. Ya. Oh ini kejadian nyata nih Bang? Kejadian nyata. Iya kan udah tanda tangan di Cikeas. Apa ini tanda tangan? Ya kan. Pengangkatan saya untuk jadi menko. Oh. Ya kan? 2004 ya Bang? 2004. Karena saya bantu dia sebelumnya. Bahan kampanye utama SBI itu paper dari tim Indonesia Bangkit. Tim yang kita pimpin. Yaitu jadi pemimpin itu harus pro-growth. Supaya kawangan beserta suka. Harus pro-job karena yang nganggur banyak. Harus pro-poor yang miskin banyak. SBI kan lihat aja 2004 kan kampanye pidatonya cuma 3 doang. Itu bahannya Econet. Belum yang lain-lain. Ya kan? Nah yang kedua adalah saya mulai begitu dia udah menang lebih intensif dipanggil SBI. Saya mulai susunin program dia. Pertama, Mas kita harus bikin jalan tol dong dari Banten ke sana. Surabaya. Surabaya. Banyuwangi. Masa cuma Belanda doang yang bisa. Oh iya gimana caranya Mas Rizal? Ya kita belajar. Malaysia bikin jalan tol dari Kuala Lumpur ke Singapura. 7 tahun balik modal. Padahal kepadatan lalu lintas dari Banten ke Banyuwangi ini 8 kali daripada di Malaysia. Pasti feasible. Tetapi jangan pakai uang negara Mas. Ya. Jangan pakai APBN karena ini berbayar. Uang APBN untuk bangun infrastruktur di luar Jawa yang nggak mampu berbayar. Nah kita nggak usah keluarin uang. Yang penting investor asingnya dapat return dalam USD 12%. Mereka sendiri yang akan nyari duitnya. Kita bikin kompetisi supaya kita bagi 3 junction 450 km. Kita undang Australia, China, Jepang. Siapa aja. 2 tahun nih bareng jadi. Dan kita nggak pusing soal uang. Mereka yang nyari duit. Selama kita sepakat return USD 12. Nah saya siapin papernya. SBS setuju Mas Rizal. Nanti tak kerjain gini. Nah yang kedua. Saya kan dari dulu concernnya petani kita. Mas. Kalau Mas jadi presiden. Kita harus bagi tanah. Buat petani yang mau keluar Jawa. 10 hektare. Ya. Mahathir itu kasih 7 hektare. Siapa yang mau pindah dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur. Suruh nanam sawit, karet. 7 tahun mereka makmul. Ada lonjakan kekayaan. Mereka nggak mau lagi. Jadi petani bekerja. Dia panggil TKW Indonesia. 35 juta orang. Nah tanah kita 9 kali lebih luas daripada di Malaysia. Siapa petani mau pindah ke luar Jawa. Kita kasih 10 hektare. Kita suruh kasih kredit dia. Buat beli tanam sawit, karet, rubber. Begitu mereka panen 5 tahun, mereka akan kaya raya. Pasti yang pertamanya dibantu keluarganya di Jawa. Tapi jangan ikutin pola transmigrasi. Karena hanya 2 hektare. Ya. Tanah di luar Jawa nggak subur. Ini keluarga petani dipindahin dari Jawa ke Lampung. Supaya subur, petani itu harus sampai tua dulu. Begitu dia tua, anaknya 3. Dibagi tanahnya 0,7. Sama lagi pemindahan sama di Jawa. Jadi kita harus ada loncatan. Dia setuju. Gue siapin papernya. Garis bawah itu pakai spidol. Underline. Merah. Ini penting Mas Rizal. Gini-gini. Iya kan? Nah ternyata dia kuasa nggak satu pun yang dia kerjain. Kalau dia kerjain Indonesia udah akan makmul. Nah yang ketiga yang saya mulai. Saya bantu dia macam-macam. Sampai tahun 2006 dari 2004. Ya panggil saya kalau udah apa-apa. 2006 saya dipanggil ke istana. Mas Rizal, saya mau nanya. Saya harus ke New York. Ketemuan PBB. Akan ketemu dengan George Bush Junior. Dia pasti nanya sama saya. Kenapa cepu nggak dikasih sama Exxon. Saya keburu janji. Waktu pertemuan OPEC di Chile. Mau kasih sama Exxon. Saya tanya. Mas, kenapa mas janji itu? Ada apa? Dia nggak jawab. Menurut Mas Rizal, apa solusinya? Satu kita diaminah aja. Lima tahun lagi. Balik ini. Karena Exxon udah nyaris 30 tahun. Nggak ngapa-ngapain. Harus kembali ke Indonesia. Jadi nggak usah ngapa-ngapain. Yang kedua, pilihannya. Kalau Mas berani. Ya kan? Kita tuntut Exxon. Karena Exxon terima barang tadahan. Ini miliknya Pertamina. Dikasih gratis sama Tommy Soeharto. Begitu Soeharto jatuh. Tommy panik. Dia jual hanya 100 juta dolar sama perusahaan Australia. Perusahaan Australia jual sama Exxon. Gue nggak tahu lah. Mungkin lebih dari 5 miliar dolar. Hari ini valuasinya. Waktu saya ketemu 2006. Ini kalkulasi saya. Valuasinya itu 80 miliar dolar. Saya cari lawyer top di New York. Kita pasti menang. Itu kalau Mas berani. V kan penakut. Mohon maaf. Dia kan nggak berani. Dia kan nggak jawab. Ada alternatif lain nggak? Ada Mas. Ini lebih soft. Ini lebih lunak nih. Lebih lunak. Kita ada yang dia tender. Undang semuanya. Jepang, Cina, Australia. Perusahaan Amerika kan bukan Exxon. Ada yang lain. Otomatis kalau ada tender. Valuasinya naik. Bisa naik 100 miliar dolar. Kita bisa dapat 20 miliar dolar di depan. Mas juga kalau kemudian mutusin. Kasih sama Exxon udah nggak ada masalah. Tapi kalau kasih Exxon tanpa tender. Nanti ada yang bertanya. Dia setuju. Saya izin nyatet dulu Mas Reza. Nyatet tuh. Nomor satu tender begini caranya. Gitu-gitu-gitu. Gue kasih inget, Pan. Mas. Hati-hati sama Jawa Bus Junior. Dia oil man. Di depan ketawa-ketawa. Puji Mas. Di dalam Mas ditekan. Supaya kasih Exxon. Ke Cepu Exxon. Jangan loh Mas. Jerah. Pokoknya jangan. Jadi dia setuju. Jadi gue pulang dari istana. Pan. Gue gembira banget. Wah rakyat Indonesia bakal dapet 20 miliar dolar. Minimum. Nah gue kan kalau nyanyi, Pan. Yang bisa cuma dua. Satu My Way. Gue biasa nyanyi sama media. Atau My Way berdua. Depan. Yang kedua. Adalah Lola Bandung, Pan. a. Nah, saking gembiranya gue tuh. Dari istana sampai keluar. Nyanyi Lola Bandung. Aku bakal dapet. Kenapa nggak My Way, Bang? Hah? Enggak. Enggak. Kembali gak? Karena enggak ada bumi kayaknya. Iya, iya, iya. Enggak. Nah, apa yang terjadi. Begitu SBI ke New York. Pulang. Direksi Pertamina. Purnama waktu itu. Bekas anak. Indusat atau apa. Dipecat seluruh direksi. Widya Purnama Ya kan Aku undang dong Widya makan di Hilton makan siang Kutanya apa yang terjadi Ya kita kan ngikutin Presiden Beliau selalu pidato arahan Cepuk mayoritas harus Petamina Ya kita konsisten Apa yang terjadi Kemudian Pulang kita semua dipecat Negosiatornya Ditunduk namanya Rizal Malarangeng Orang yang kagak ngerti hukum Kagak ngerti bisnis oil Ngertinya politik Apa yang terjadi Yang ngedraft Perjanjian itu Exxon Ya yang menang Exxon gitu loh Nah mereka nanya Ini bener-bener Omongan Jujur nih Widya nanya Bang boleh nanya gak saya Nanya apa Kami ditawarin Saya Birut Ditawarin AmExon 20 juta dolar Masing-masing Direktur Empat 10 juta dolar Untuk Terima uangnya Boleh di Singapura Di Hong Kong Bikinin accountnya lah Jadi bang Mohon maaf Mohon maaf Kita ber Lima ini 60 juta dolar Kira-kira Yang lebih tinggi Dapat berapa ya Pertanyaan wajar Aku gak mau Jelaskan jawaban gue apa Nah tapi abang jawab Dari sejak itulah Gue gak mau lagi ketemu Sama SBE Biasanya kan suka ketemu Ya kan Telepon Sudi telepon Aku gak ada waktu SBE Pengen ketemu Saya gak mau lagi Gue tuh orangnya gitu Kalau lo mengkhianatin Tujuan rakyat Indonesia Ya lo musuh gue Sejak itu kita ngambil garis Oposisi terhadap SBE Mula-mula soft Makin lama kita naikin Post-nellingnya Sampai SBE Ajukan kita ke pengadilan Aku inget tuh Cabut mandat Segala macam itu Boleh ada ya Boleh ada ya Jadi poin saya Pemimpin kita ini Terlalu gampang Jual hak rakyat Indonesia Dan akhirnya tadi Kembali ke politik drama Ini pola lama aja Tiba-tiba SBE sekarang drama Dia korban Makanya gue tweet Hey come on Pilih tau nih permainan Itu dia buat tukang bohong kok Gak mana gitu Supaya fresh lagi nih Kita puterin dikit Gak Pak SBE kemarin ngomong apa Supaya fresh lagi nih Opung ada bahan lagi 50 menit ya dia ngomong 50 menit Tapi kita ambil dikitnya aja Justru kita diselamatkan oleh Tuhan Oleh Allah Apa yang saya maksudkan Kita tidak diizinkan oleh Allah Untuk mendukung seseorang Yang kita rasakan sekarang ini Mereka tidak sidik Tidak jujur Tidak amanah Berarti tidak bisa dipercaya Dan mengingkari Hal-hal yang telah disepakati Tidak memegang komitmen Dan janji-janjinya Nah sekarang saja Tidak sidik Tidak amanah Tidak memegang komitmen Yang bagaimana nanti Kalau menjadi pemimpin Dengan kekuasaan yang besar Saya tidak menyangka Kalau tindakan itu Sejauh ini Menurut saya Melebihi Batas kepatutan Moral dan etika Dalam Politik Politik Iya kasar Kalau bisa menggunakan Istilah bahasa Inggris It is really ugly Ada lagi Komentar Ini Demokrat kena prank Dari musang berbulu domba Terus saya kok ingat Musang berbulu domba Ini kan peribahasa yang lama ini Memang ada keinginan Untuk hanya Terbentuk dua pasangan saja Pasangan Capres dan Sawapres Dalam Pilpres 2024 ini Ada Jangan ada dusta diantara kita Ada itu Kita juga tahu Ada upaya dan pekerjaan politik Untuk membuat koalisi perubahan Di dalamnya ada Nasdem Ada PKS Ada Demokrat Itu tidak bisa berlayar Ada Kita juga tahu Termasuk informasi yang sangat sensitif Untuk membuat pasangan Anies Ahaye Pasangan itu Tidak akan terjadi Informasi yang saya dengar Ini pekerjaan politik tingkat tinggi Kita juga tahu Seorang Menteri Sekarang Kasih dulu Ini Uri nih Yang ngomong Presiden ketujuh Di rumah tadi itu Bagi penonton ini Kalau ngelihat Ekspresi dua senior ini Selama nonton video Mereka gira Gira-gira Gira-gira Dia pegang tangan Saling menguatkan Kayaknya kita nanti tua juga gitu Lihat Pak Mansa Pak Mansa Macam betul Ini kan Musang berbulu dong Ini sudah melebihi Batas Apa Kewajar Pemilihan hewannya ini apa Kira-kira Kenapa Pak melihat gimana Ini ngeri loh Politik udah di Seperti yang dibayangkan Ini politik tingkat tinggi Seperti ini Coba gimana kita Kalau saya melihat Apa ya Sederhana Ini memang Satu permainan Kejadian Yang Dia beli sendiri SBY beli sendiri Kalau diingat Bagaimana sebenarnya Hubungan dia dengan Surya Palo Gitu loh Itu aja Itu gak main-main itu Dan Surya orangnya Sama aja dulu Safri Samsuddin Mana bisa di Metro TV Sama di media Indonesia Bekas Pangdam itu Karena pernah mereksa Surya Hanya karena Mereksa sekali aja dulu Artinya ada Sama dia Rasa dendam Nah selama ini kan Tidak Kelihatan itu Bahasa sederhananya Tanpa dukungan Surya Palo Dan Metro TV SBY mungkin Gak bisa jadi presiden Karena dia ngebudiin Drama Penzoliman Itu gaya yang Tiga bulan isinya Beritanya cuman itu Oleh abang cerita tadi Megawati Menzoliming SBY Didramatisasi Jadi peranan Surya Palo Metro Untuk menggedikan SBY besar sekali Nah apakah ini Gak bisa berbuah Kesuksesan Seperti 2004 itu Yang kemudian banyak Kemudian direplikasi Ini Pung Apakah Ujungnya nanti Orang akan punya Gelombang simpati Akan masuk ke Pak SBY lagi Kalau saya lihat Gak ada yang baru Dalam permainan ini Gak ada yang baru Gak ada yang Satu hal yang Apa itu Perlu dianalisa Kalau menurut aku Tapi ini kan presiden ke tujuh Sudah para ekselensi Barang ini Presiden ke berapa Enam ya Artinya kan orang jagoan Kok bisa Bisa sama Mas Anies Bisa sama Cak Imin Relatif Jauh di bawah Senioritasnya Lebih bagus Rizal lah yang ngomong Apa yang bikin Pak SBY bisa ketipu Kayak tadi Ini pertanyaan yang sangat Geril Kan harusnya Nanti jago barang ini Saya kira Saya kira Kadang-kadang Apa karena Bang Suryanya sejago itu Cinta anak itu Melebihi Rasionalitas SBY sayang banget SMA AHY Memang digadang-gadang Iya kan AHY pun Gayanya Gaya SBY Tapi Beyond reality Karena AHY kan Belum cukup Pengalamannya Belum teruji Iya kan Tapi terus Mau didorong Sebagai Wabras Pertanyaannya kan What you bring into the table Suara Food Ya Bisa gak Kalau di Jawa Timur kan Memang Kecil Jawa Tengah juga Belum tuntut Politik hari ini Kalau lu gak punya food Lu bawa uang Do you bring enough money To the table Buntutnya kan Enggak Nah saran saya SBY kan apapun Temenlah Lama Saran saya Mas SBY AHY Ajukan dulu Jadi gubernur Dimana Pemilihan Karena banyak Tentara-tentara Yang bilang SBY Masa kita Mesti lapor SBY Ini yang ngomong General-general senior Bagaimana perasaan kita Nah tidak Kalau dia Udah pernah Jadi pendapat publik Gubernur Udah pernah jadi gubernur Bahkan pernah jadi anggota DPR Ya gitu Autor of duty nya diper Banyak dulu Dia kan masih muda Jadi mohon maaf Mas SBY Kadang-kadang Cinta anak ini Membuat kita buta Sama sama Jokowi Terlalu cinta sama Si Kai Sanggiban Akhirnya Bisnes ngaco-ngaco Jadi pemimpin Pemimpin kita Mesti nahan diri Ya sebagai publik Tokoh Publik nasional Janganlah Berkelebihan Itu aja Mudah-mudahan SBY Mendengar saya Dengan hati itu Terima kasih Berkelebihan Berkelebihan Apa gak apa Melihat SBY ini Berlarasi ini Ya kalau saya bilang tadi Tidak ada yang baru Ini terjadi Sudah pernah juga Gitu loh Dan kemudian Yang saya terus terang Tertarik Dengan pidato Jokowi Waktu ulang tahun 16 Agustus itu Dia meminta Supaya politik Memperhitungkan Budi pekerti Gitu loh Nah ini yang kulihat Budi pekerti Dihinjak-hinjak Gitu loh Budi pekerti Gak dihargai Gitu loh Bayangkan Ngapain Taken sepakat Angkat tangan lagi Dilihat rakyat Semua Gak tau Eh gampang Begitu rapuh Gitu loh Ya ada Komitmen Kok begitu Berapa tahun Bagaimana Prabowo Sama Cahimin Satu tahun lebih Iya Bagaimana juga Apa ini Perubahan Untuk persatuan Gak tau kepecah Mas Anies bahkan Sudah kasih personal note Ke Mas Ahayu Untuk minta Jadi wakil presiden Toh bisa ini Ini satu Pendidikan Yang sangat Menyidihkan Untuk rakyat Melihat pemimpin Pemimpinnya Kayak apa Gitu loh Tapi mungkin Itu fakta politiknya Ketika Dianggap Mas Ahayu Tidak bisa Mengkompensasi Kekurangan Mas Anies Dalam hal ini Tadi kata abang Di Jawa Timur Bang Cahimin Itu bisa Mengkompensasi Itu gitu Apapun itunya Kan itu gak bisa Bicarakan secara Sederhana Dewasa Eh kita rundingan dulu Sekarang mau masuk sini Bagaimana Pendapat Bisa kan Ini kan Kalau lihat Main di menit Main di apa Sampai dibilang Cinta monyet Baru sekali aja Udah langsung Ditinggal Atau apa Sampai kesitu Gitu loh Itu Itu yang Itu yang saya lihat Satu pendidikan yang tidak baik Kepada rakyat Ya kan Satu contoh yang sangat buruk Dipertontonkan Kepada rakyat Gitu loh Itu yang Menyedihkan Bang Rizal Ini Yang ini bang Terkait dengan Kekuatan PKB Cahimin NU Dan Jawa Timur Ini kan yang dianggap Letter luck aja tuh bang Kalau itu Ini betul-betul Kondisinya gimana Menurut abang Mesti dianalisa yang betul Karena NU secara umum Itu Gak suka juga Sama mau Karena dianggap Tilahnya kan Mengkhianati Gus Doa Nah NU itu Kamu harus lihat Dari dua segi Satu yang struktural Yang para pejabat Pejabatnya Sama yang kultural Yang real Yang Kuat Itu yang kultural Nah Ada tokoh-tokoh Yang kelihatan hebat Secara Struktural Tapi di bawah Sebetulnya Biasa-biasa aja Kultural Nah Belum tentu juga Dengan Mohaimin Semua NU Ikut Pilih Dan Beberapa dulu kan Mbak Mega juga pengalaman kan Pilih Apa Lajimu jadi Lajimu jadi LAPRES LAPRES Ternyata kan juga Gak ngangka Gus Olah pun Gus Olah Sama Pak Biranto Ternyata gak ngangka Kenapa Karena Kebibawaan Otoritasnya itu Beda Dengan misalnya Gus Olah Terjauh Nah jadi Ini masih Malah kawan Opung Pandek Pak JK ini Ini lebih banyak Gamblingnya Dalam pilihan-pilihan ini Cuman kembali ke SBI Waktu saya denger Tadi Pidato disitu Saya benar-benar Kagum SBI ini Betul-betul Tokoh teater Terkemuka Betul-betul Kalau kita dengerin Gak ngerti apa-apa Ini Terharu gitu loh Iya kan Karena udah ketahuan Track recordnya Gak bisa begitu lagi You cannot repeat The same drama Again Abang gak melihat Ada ketulusan disitu Bang Ya I know SBI so long Ya kan Jadi waktu Mbak Mega Kepilih Jadi presiden Pan Dia telepon Dia di siapa Mbak Mega Rizal nanti dateng Ketengku Umar Malam Biasanya Kalau saya Kalau ketemu Mbak Mega Bang Taufik Gak ikut Bang Taufik Nunggu di Uang gedung sebelum Habis itu Gue diintegrasi Sama Bang Taufik Lo ngomong apa aja Sama Mbak Mega Gue jelasin Kalau dia suka Taufik puji-puji Gue Gue memang hebat Jauh begini Begitu Kalau dia gak suka Ya lu dasar Lu berangsek Lapa gitu Kita saking Ya gitu loh Itu Itu omong bersahabat Itu omong bersahabat tuh Bang ya Saking hopeng ya Habis maghrib Saya dateng Ketengku Umar Cara Mbak Mega Mega bilang Rizal Saya mau Nanya sama kamu Besok Saya mesti Milih Wakil Presiden Menurut kamu Siapa yang Paling baik Untuk saya Mbak Kalau saya sebut Nama paling baik Itu Artinya Paling baik Buat Mbak Mega Belum tentu Paling baik Buat saya Siapa calonnya Mbak Satu Akbar Tanjung Kedua SBY Ketiga Si Apa Habzah Menurut kamu gimana Kalau Bang Akbar Itu Sangat lihai Aku Pakai istilah populer Ya belut lah Ya kan Nanti di edit lah Belut di oliin Itu Apung udah 17 kali Ngomong gitu Bang Kita aman Aman Jadi Kalau Mbak Angkat Bang Akbar 6 bulan lagi Mbak tetap Presiden Di yuri De facto Mbak Wakil Presiden Apa Kamu gitu Artinya Bang Akbar Dia di yuri Wakil Presiden De facto Dia Presiden Saking lehainya Akhirnya Mega bilang Iya bener Bang Akbar Lehai Kalau SBY gimana Ya Mbak kan kenal SBY Saya kenal Di depan kita itu Manis semua Baik semua Tapi selalu Biasanya punya Agenda tersembunyi Nah Mega kan Memang masalah Mbak SBY kan Keluarlah Unek-unek Unek-unek Tiba-tiba Mbak Mega sadar Dua-duanya udah kita tolak Rizal Masa saya mesti pilih Hamzah Dia kan Dia kan Udah mbak Udah Menurut kamu siapa yang paling baik Menurut saya yang paling baik Buat Mbak Mega Namanya Pak Hamzah Marah lagi Diulangin lagi Akhirnya nanya Kenapa kamu pilih Hamzah Ini kamu bisa edit Mohon maaf Mbak Hamzah itu Pak Hamzah Seorang Editnya Di titit-titit semua Biar orang penasaran Jadi Kalau makin Makin Habis itu dia Manut sama Mbak SBY Mengingga ketawa-ketawa Seneng Langsung Pak Telepon Ajudan Suruh Hamzah Hars dateng Jadilah Hamzah Hars WordPressnya Seminggu kemudian Ramalan kita terbukti Hamzah Hars Mega temen gue Rizal kamu hidup Kenapa Kok bisa Bukan Rizal Ramli itu Bukan hanya ekonom Ngerti sosiologi Ngerti Antropologi Antropologi Perilaku-perilaku Non strukturalnya Tahu Bang ya Itu nanti Di edit-edit Di nama Dan juga Cerita ini beruang Jadi Ketika Jokowi Telah memutuskan Memilih Maafud Saya hari Minggu Diundang makan malam Sama Seknek Pratikal Dikasih tahu 2019 Bang 2019 Bahwa WordPress yang dipilih Adalah Maafud Jelasin alasannya Ini masuk dimana lagi Kalau masuk Kasih tahu ya Bang Masuknya disini Masuknya disini Tadi kan di edit Tadi itu Di edit lah bagian ini Tadi 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 Hari Kemisnya itu Masuk nih udah belum Masuk Datang ke istana Dengan gaya Menyambang Mika lah Pankan Ketau banget Saya dengar Pak Mas Jokowi Mau pilih Maafud Sebagai Maafud Dia terserah Kalau dapet apa Aku gak ikut Gini 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 Jokowi ngerti Ibunya gak suka Ibu maunya siapa Ibu maunya Pak Maruf Jadilah itu Sementara Maafud Masih siap-siap Cuman abangnya Tiga hari Setelah batal Jadi Wafres Dia datang ke rumah Curhat Gue tuh gak keberatan Gak jadi Wafres Tapi jangan dipermalukan Saya gini Gini Saya bilang Mohon maaf Pak Maruf Imbata Pak Mika Pak Maruf itu Orang Jadi Jadi Di kampang kanannya Udah ada Bagian ini edit Mau nambah Jatah Mbak Mika tuh Sangat gak seneng Iya kan Jadi Makanya Mbak Mika Selalu pidato Mas Jokowi Sampain petugas partai Ini boleh maksud Ini maksudnya Maksudnya itu Supaya lu Jangan dengerin Kiri kanan Kita kan yang Dia ngangkat kamu Iya kan Itu pengingatkan Dari Iya loh Gangguan-gangguan Jadi esensinya Ini masuk Di mana Masuk Saya hari Minggu Diundang Oleh Menseknek Fatikton Makan siang Dia ceritakan Bahwa Jokowi Sudah memutuskan Bahwa Wafres yang dipilih Adalah Pak Mahful Dengan alasan Gini gitu Tapi Berapa hari Sebelum penentuan Terbuka Itu hari kemis Kalau gak salah Hari rebuk Mbak Mika Datang ke istana Pada dasarnya Gak suka Jokowi Pilih Mahful Dianggap Marah Kemudian Dianggap Asosiasi Akhirnya Mbak Mega Jokowi Nyerah Ibu Maunya apa Saya maunya Mahful Ajokowi Sempat nanya Dia Mbak Mega Bilang Saya Wafres saya Pak Amzahas Itu Itu Ternyata Setelah saya angkat Ya manut Gitu Itulah Belajar dari pengalaman 2002 Eh 2001 2001 Jadi Jadi itulah akhirnya Mahful Gak jadi Mahful Ya kesel Datang ke rumah Tiga hari Setelah itu Cuhatlah Kenapa gak terpilih Pelajaran untuk Anies Muhaymin ini Apa Dari situ Ya politik di Indonesia Itu sangat Fragmatis Sangat Situasional Itu Lihatnya Sampai Menit-menit Terakhir Anything Can happen Ini Typical Indonesia Karena Karena Yang ngikut itu Bukan ideologis Yang ngikut itu Bukan aliansi Kepentingan Untuk Program Tapi ngikut itu Kan Fragmatisme Opportunisme Macem-macem Jadi Last minute Bisa berubah Ya kan Baik Kasusnya Anies Apakah bisa ikut Atau enggak Mungkin juga Kasus Ganjar Bisa-bisa Mbak Mega Kutuskan Ganti Bisa bang Gimana Emang ada Prakondisi Situ Pertanyaannya Ini berita terbaru Gak baru-baru Amat sih Gue aja yang Anggap baru Bahwa Jadi Ceritanya itu PDI Mau Rangkul Demokrat Gabung Ke koalisi Puat Titik dua Komunikasi Masih terjadi Nah ini Gimana nih Mau menampung Pak SBE Yang sedih ya Iya Ternyata Kawan Yang paling Betul-betul Beriringan Segala Kemungkinan Bisa terjadi Ini Mbak Puan Itu tadi yang dikatakan Iya kan Karena Pragmatisme Kemudian Apa Ya Ini terus terang aja Banyak yang Unpredictable Banyak Berproses yang Teater ini Belum tau judulnya Gitu Iya benar Tapi udah tau endingnya ya Iya Endingnya tau Ganjar menang Sesuara Pak Gue gak tau endingnya Mak Rizal Apa Jangan-jangan gak jadi pemilu Bisa gak Mudah gak Bagi PDI Perjuangan Bagi Opung Yang Sebagai Pelaku sejarah Bu Mega Untuk menerima Kehadirannya Pak SBE Dalam Koalisi Sementara Opung tadi katakan Persoalan Bang Suria Dan Pak SBE Yang mungkin gak sebesar Bu Mega Dan Pak SBE aja Itu bisa mempengaruhi Koalisi sekarang Apalagi yang Barang ini Saya pikir Kalau dia Betul-betul Tulus Dan ikhlas Dan mau mengakui Kesalahannya Minta maaf SBE jadi Bisa Tapi mungkin gak Tanya SBE aja Tapi Pak SBE tulus gak Ya itu yang saya bilang Tergantung itu Artinya saya sendiri Diutus Mega Ke SBE Dan kemudian Setelah saya laporkan Hasilnya yang gak dijawab dia Ya itulah Pandah Walaupun bohong Iya kan Simple kan Kalau itu Saya Sepakat Sama Pandah Karena saya pernah makan Siang Saya pujukin dia Udah lah Baikkan SBE Ya Dilihatkan lah Tengah-tengah Masa lalu Memang gak bisa Abang juga punya penduduknya Sama akhirnya Abang lebih setuju Bu Mega Atau lebih setuju orang yang Ingin rekonsilasi Dalam konteks itu Dalam Gini loh You deal With credible people You are On the right direction You deal With uncredible people You only credible Sudah ada Udah patent itu menutup Level wisdom ini Paten ya emang ya Iya di atas rata-rata Saya pikir juga Memaafkan juga ada Menginginkan juga ada Tinggal ada keikhlasan Dari dia Itu aja Keikhlasan dari siapa Dari SBY Loh kok SBY Loh bukan keikhlasan dia Meminta maaf Atas kesalahannya Yang di masa lalu Iya Oh belum ya Ya kan Dia kirim aku Dua jam di istana Gak ada Hanya liat Cecak di langit-langit aja Sama makan martabak Lu gak ada Gak ada penjelasan ya Itu loh Ya ini True story Tapi kan terakhir Dia kan ini Kemudian di wawancara Dengan CNN ya Dijelaskan gimana Pak SBY Mempromosikan Ikut setuju Dengan Pak Taufik Oke mas jadi ketua MPR Di kursi inilah Saya memutuskan Iya bang Ada Jadi Pak SBY mencoba Bagaimana sih Mericall memori Bahwa Saya ini serius loh Ingin Do something To reconcile Salah satunya Pak Taufik Yang Itu adalah Sahabat saya Iya Tanpa Ibaratnya gini nih Verbatimnya mungkin gak sama Tanpa dukungan Presiden SBY Dan Partai Demokrat Itu mungkin Pak Taufik Bisa juga gak jadi Sulit Untuk jadi ketua MPR Itu gak tulus tuh barang Apa Gak tulus barang itu Bukan soal gak tulus barang itu Saya waktu itu ketua fraksi MPR Dari PDI Perjuangan Pada peristiwa itu Dan saya Waktu itu mau Mega sendiri setuju Dia jadi asal aklamasi Tidak voting Dan dengan lobby saya Ke fraksi-fraksi yang ada Berhasil Itu dengan Apa Tidak dengan voting Gitu loh Terpilihnya dia Tidak ada voting Jadi aklamasi Itu menurut Pak SBY Pak SBY juga kerso Loh iya Iya Tapi ini kan masalah Dia tadi ini kan yang irasional Ini kan kadang-kadang kan Urusan yang pribadi ke pribadi Yang tidak bisa dirasionalkan Gitu loh Itu Harapan kita sih Malah bagus Saling memaafkan Saling ada Ada satu Apa Ada perdamaian Ya ini kembali Tapi jangan abaikan Peristiwa itu Gitu loh Seakan-akan seperti tidak ada apa-apa Sama dengan terjadi dengan SBY dengan Surya Seakan-akan tidak ada apa-apa Kita tahu ada apa-apa Itu yang menjadi titik rawan Gitu loh Itu yang membuat orang tidak sadar Begitu rapuh Gitu loh Iya kan Di permukaan Ketawa-ketawa Salam-salaman Pak Rizal kenapa ketawa Pak Rizal kenapa ketawa Tipikal Indonesia banget Orang di depan tuh bisa ketawa-ketawa Ya kan Di belakang Saling Tilep gitu Saling tusuk ya bang ya Tusuk tapi yang ditusuk ketawa Saya selalu Perbandingan saya Reference kita Tokoh-tokoh Pergerakan Indonesia Tokoh-tokoh Mereka Debat keras sekali Iya kan Tapi bisa tuh temenan Niatnya pun kelihatan Gak main sembunyi Main rekayasa di belakang Gak ada muslihat Muslihat deh bang ya Bayangin itu I did Pulang Gak bisa Gak punya kendaraan Naik sepedanya Nacirin poncengin Padahal secara ideologis Perdebatan Berhari-hari Di media Di depan umum Kita Nunjukin level Apa namanya nih Kedewasaan Statementship Tinggi sekali Kalau kita kan Waduh masalah personal ini Justru dimentuin Matanya kata opung Mas Ganjar udah masuk Statementship itu Loh iya Ini kan niru Rizal Rizal sama Jokowi itu Di depan kita aja gitu Kalau berdua mereka Kompak Kompak ini Aduh Terima kasih Opung pandang Senior-senior kita Yang kita bagai Tepuk tangan Terima kasih Buat Gus Romli Bernie Sanders Indonesia Bahwa Ini kita Import Tepuk tangan Tutup acara dengan Cara Gus Romli Gus Romli ini Panggilan Kiai Kultura Ini genjet-genjet Ini gak tau Abang ini punya Panggilan dari Kiai Kultura Kiai Kampung Jadi gini Dit Kita Melihat Persoalan Bangsa ini Sudah Parah Teman-teman Mahasiswa Harus Bergerak Sampai jumpa lagi Di Tata Malinteng R-nya itu loh Sampai jumpa lagi